Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam keluarga besar SMK Parusata Madland School Siswa-siswi, Bapak Ibu Guru, Staff dan Karyawan yang saya hormati Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan walaupun ya Saya Aprilian Dirizia, selaku Ketua Pemilihan Ketua Oasis Periode 2020-2021 SMK Parusata Madland School Dengan ini saya ingin melaporkan hasil pemilihan Ketua Oasis secara online Pada tanggal 6 April tahun 2020 pukul 9.00 sampai pukul 18.00 Bertempat di Ruang Samplopor SMK Parusata Madland School Pada hari ini, Senin tanggal 6 bulan April tahun 2020 Dimulai pukul 9.00 sampai pukul 18.00 Bertempat di Ruang Samplopor SMK Parusata Madland School Telah dilaksanakan pemilihan Ketua Oasis untuk masa berarti tahun ajaran 2020-2021 Dengan sistem online Adapun hasil rekapitulasi pemilihan suara sebagai berikut Jumlah pemilih tetap sebanyak 734 pemilih Yang terdiri dari siswa, guru, dan karyawan SMK Parusata Madland School Setelah melalui proses pemilihan yang dilaksanakan dari pukul 9.00 sampai pukul 18.00 Melalui website http-smkmedland.net-pemilos Diperoleh hasil sebagai berikut Muhammad Rifqi Pratama Kelas 11 akutansi Memperoleh suara 303 suara Fatur Rahman Ghani Kelas 13 Memperoleh 213 suara Dengan total pemilih 516 suara Maka dengan ini dinyatakan Ananda Muhammad Rifqi Pratama Terpilih menjadi Ketua Oasis SNK Parusata Madland School Periode tahun ajaran 2020-2021 Dengan presentase 41% jumlah pemilih Demikian berita acara yang dibuat Dilakukan untuk digunakan sebagai penerang mestinya Bogor 6 April Panitia pemilih 2 OSIS April yang dirizkian Penanggung jawab Digital election Bapak Roni Gufroni Lido S.A. Mengetahui Kepala Sekolah SNK Parusata Madland School Bapak Darmahun Sunarja MMP Terima kasih Selamat malam Terima kasih